What's up school fans, hari ini gue mampir ke latihan Tanggirang Hawks Basketball Mereka minggu ini have a big match, mereka akan melawan Rita Jaya Bakri Basketball Hari Jumat nanti di Tenis Indoor Senayan Jadi hari ini gue pengen jempetin untuk ketemu dengan Coach Joko dan juga dengan Xavier Alexander Untuk menanyakan persiapan yang mereka melawan Rita Jaya minggu ini Of course, mereka berdojek main pick up a big win on the road atas Pasifik Cesar, Surabaya Jadi pasti mereka sangat termotivasi sekali untuk menghadapi big team Ini karena akan menjadi tes yang bagus juga untuk tim Tanggirang Hawks ini memang punya goal Untuk bisa masuk ke IBL Playoff season ini So, super excited untuk mendapatkan sedikit komentar mereka tentang tim Rita Jaya juga So, make sure you guys stay tune, jangan lupa untuk kasih like, jangan lupa untuk kasih komen Kita minggu ini sih, kalau bisa, akan ngeliput si 3 hari sih Beturut-turut weekend ini, doakan saja Bawang pasti jenis, thank you so much guys for tuning in Now, guys check out the interview and of course, sedikit gambar dari latihan mereka Bawang pasti jenis, thank you so much for tuning in 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 I need one man You're making that day He's 35 guys 35 35 What do you think about the fans man? Hey I love it man IBL is big You know me and X both played in the ABL But I'm loving the love out here For sure I'm loving it And what do you think about the upcoming matchup man Against Vita Jaya? I'm looking forward to it you know we scrimmaged them You know I played well But we took the L But I'm looking forward to playing them again You know it's a big game for us And big statement game for sure 23 points in 20 minutes bro Can you talk about that? I mean I just trust the work that I put in You know It's a two import rule out here But I wish it was three But hey all I can do is help my team You know the best way is our team Oh thank you so much Augustus No problem man No problem Sekarang kita bersama Head Coach dari Tangerang Hawks Coach Antonis Joko Halo Coach Gimana? Baik Baik ya Game pertama mau minta pendapatnya Ketinggalan 10-0 terlebih dahulu Lalu bisa comeback Dan nahan Pasti hanya 67 point aja Apa sih yang Joko suka dari game pertama itu dari timnya? Emang kita slow start ya di first game Ketinggalan 10-0 Emang itu saya udah prediksi di sebelum pertandingan Saya udah bilangnya terkan anak Anak-anak kita pasti start ya gak akan takut Tapi saya rubah di second half Saya untuk instruksi untuk pemain untuk lebih ke defense Defense kita lebih bagus Easy untuk transisi Karena kita tahu pas week pasti udah lelah di second half Makanya kita sepatan kita untuk attack Ini 67 point, happy lah ya Happy, happy Itu mungkin juga targetnya lah ya untuk Coach Joko Dan Coach punya pemain Xavier Alexander Ini bikin pekerjaannya Coach Joko Seberapa mudah ada dia di lapangan? Ya ini Beruntung ya kita mendapatkan Shafi Kerja bermain dengan Tangerang Hawks Ya kita tahu Shafi Experieninya banyak Sangat bantu Di tim sangat membantu Di luar lapangan maupun di dalam lapangan Ya dia di latihan pun selalu Push pemain lokal untuk lebih maju lagi Nambah ekstra latihan lagi Itu yang kita perlukan Dan dia di dalam lapangan sangat membantu juga Bisa kontrol tim Ya kontrol tim Saat keadaan kita tinggal pun Dia bisa kasih Menenangkan pemain di dalam Khususnya pemain lokal Sehingga bisa tampil lebih bagus lagi Dia kayaknya lumayan kompak ya Sama pemain lokal ya Iya Shafi sangat bagus Sang bagus Family man Dia merangkul semua pemain Dia nggak pandang siapa-siapa nggak Dia rangkul semua Itu yang paling penting Itu bagus bagus untuk chemistry team juga Dan lalu Augustus bener ya namanya? Augustus GG? Ya Augustus Stone 23 poin 20 menit Ini emang dapet green light dari Coach Joko atau gimana? Ya emang Saya kemain game plan emang Sengaja saya Pasang GG di Setelah Shafi ya Karena Saya harap GG bisa Attacking Karena dia Cepet di transisi Dan dia punya speed yang bagus juga Dan finishing juga Jadi Ya nggak nyangka Begitu dia masuk Langsung attack Di first hand mungkin 18 poin Yang dia bikin Dia emang nembaknya bagus Iya 3 poinnya bagus Agresif banget And of course Big man Bezovic Bezo Coach sendiri ngeliat penampilan Bezo Di game pertama gimana? Game pertama Performanya Belum Menunggu Ice Baby Saya Coba Mungkin perlu penyesuaian First game Tapi So far Dia 11 poin 11 ribu Tinggal nanti Kita perlu Tingkatin lagi Untuk Menyuplai Bola kerja Lepas-lepas ini Jadi dia Lebih sabar Semua bulan Bisa Finishing Dan Coach Hari ini Latihan menghadapi Untuk Klita Jaya Apa yang Coach fokuskan Untuk kesiapan tim kali ini? Saya tekankan kananak Untuk ke Defense dulu ya Ke defense Dan kita Untuk Untuk Asur tempo Untuk asur tempo main Karena kita Tidak bisa main Run and gun Dengan Pelita Ya kita tahu Pelita Pemainnya banyak Aksesnya bagus Kita Asur tempo Seperti mungkin Yaitu Saya Dan Tentu Saya Tidak Kalian kan udah ketemu Pelita Jaya Waktu lagi Scrimmage Coach pasti juga udah Lihat lah Nonton game pertamanya Mereka lawan Prawira Kau menurut Coach sendiri Tim Pelita Jaya Apa sih kekuatannya mereka? Ya satu kekuatan mereka Pemainnya banyak ya Banyak Dengan kualitas yang bagus-bagus Ya Importnya Maupun Lokalnya Tapi Saya juga takut Scrimmage Kita udah Pertemuan scrimmage Scrimmage Di game Di game Jadi kita nanti Lihatnya nanti di game Di game Hari Jumat malam sih Ini pasti akan seru banget Tapi Coach Mereka kan Kalau Aku enggak nonton Jadi aku denger aja Kata 3 point nya On fire banget mereka Waktu lagi scrimmage Apakah menjaga garis 3 point Yang menjadi prioritas Untuk Coach Joko? Of course Ya pasti Kita harus Limit Lita 3 point Jadi limit Kalau bisa ya Di bawah 3 point Jadi Kita limit 3 point Mereka Dan stop Lita paling Dan Of course Ini tantangan berat juga Untuk Tim kalian kan Menghadapi tim yang penuh bintang Pulita Jaya ini Tapi Kalau dari Coach sendiri Harapannya Dan juga Apa sih Yang Coach mau lihat Dari tim Tanggrang ini Pas bagi hari Jumat nanti Saya lihat Pengen mental tanding mereka Walaupun lawan tim besar Kita harus fight Kita fight Jangan pernah takut Kita fight Sampai Akhir Tandingan Itu saya mau Jadi saya bilang Nanti terus Mau menang kalah Urusanan Yang penting kalian Berani Tujukin siapa Tanggal aku Siap Itu penutupan yang bagus Coach terima kasih Sukses ya Di dalam Tenggara Hux Tenggara Hux Tenggara Hux Gila Bukan Singapore Slingers Pertama X Apa kamu kan? Saya buat baik Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal game pertama kamu di Surabaya. Kamu terkenal dengan Surabaya. Kamu bermain di Surabaya. Tapi bagaimana cara datang ke Surabaya dan menangkan? Pertama sekali, kami berlatih sebelum permainan. CLS mengambil saya ke memory lane. Saya memiliki beberapa panggungan di squad saya. Tapi sebenarnya, saya pernah berada di sana. Saya beritahu teman-teman, bahwa panggungan saya berjaya di Surabaya. Saya memiliki 15-16 di atas. Saya berlatih 39-16. Sehingga banyak panggungan saya berlatih di karir profesional. Jadi, semuanya tidak terlalu buruk di Surabaya. Dan juga bertambah ke sini dan berunti di sana di depan di banyak panggungan. Di depan di bawah. Seluruh panggungan di Surabaya adalah yang sangat bagus di Surabaya. Saya benar-benar mencinta itu. Di hal yang biasa. I know, you love it because you got 21 points, 17 rebounds, 7 assists, 2 blocks, and 2 steals, man. You're 35, man. How you doing that, man? It's the work I put in before the game, man. You know, just trying to stay ready. You know, I try to tell my kids and kids that I always come in contact with. It's not what you do in the game, you know. It's what you do before the game. So that's something I try to stick to and it seemed to be working for me so well. And, of course, practice. I saw you're very – you get along well with everybody, with the local players. Just how important is it for you to be a leader for this team? Yeah. I know it's definitely important. A lot of the guys told me they watched me on my Slingers day. So I just wanted to come here and, you know, just continue to be a leader. I'm the leader that I was for the Slingers and, you know, try to communicate with everybody. Let them know that we're going to have fun, but we're going to also work hard, you know. So, work hard and have fun while we're doing it. I've enjoyed these guys here. You know, a lot of them are younger. You know, I feel like, you know, they might have a lot to learn from me. And, you know, we can continue to learn this game together and try to get some wins for the Hawks. That move, man. It still works, man. That, you know, that hezzy, you know, that look. And that still works, though, man. It's working. It's working. If it's working, don't break it, you know. For sure. It is crazy. But, of course, Friday night, big game. Again, the stars started. Lita Jaya basketball. How motivated the guys are heading to that game? We definitely motivated. You know, we were down, I think, 40 in the preseason game. But that really didn't tell the tale of the game. You know, I think we were down 9 at the beginning of the fourth quarter. So, it was a lot closer than the final score show. So, we're looking forward to it, man. You know, we want to be a giant killer. You know, we want to be one of those teams that, you know, the bigger teams fear. So, you know, we're definitely looking forward to it. You know, I talk to the guys about it all the time. This is a game that we marked on our schedule, you know, early on. So, we're excited to get there and, you know, go to war with these guys. But what can you take away from that game and, you know, for your preparation heading to Friday night? One thing for sure that I just told the guys in the huddle is they went 20 for 30 from three. So, you know, we have to run them off the three-point line. And we had 18 turnovers. So, you know, if we can fix those two things, you know, you're going to turn the ball over. But, you know, if we can take it under, you know, 13 or 12 and maybe cut them to about, you know, 10 threes or under, I think we got a ball game on our hands. GG, 23 points. 20 minutes. What can you say about him, man? The silent killer. The silent killer, 23 points in, I think, 20 minutes. And that ain't the first time he done it this season. That's just the first time, you know, we've been able to see it. And, you know, he comes off the bench for us. He's a high-level scorer. And, you know, he's a silent killer. He don't say much. He just go to work as soon as he get out there. Yes, sir. Good luck for Friday night. Thank you. Thank you so much, man. As always, man. Good luck. Yes, sir. Felitha Jai, we're coming for you all. Oh, I like that. We're coming for you all.